Hai Cacero Mad Kitchen mau bikin sambal mangga muda mumpung ini lagi musim mangga muda saya mau bikin sambal 2 buah cabai merah besar saya potek-potek dulu cabai merah besarnya warnanya cantik ya kalau pakai cabai merah besar 1 genggam cabai rawit merah atau disesuaikan dengan selera kalian banyaknya 3 siung bawang putih ukuran kecil ini bawang merah ya 4 siung kalau kalian gak suka ada bawang merah di skip aja bawang merahnya terasi goreng 1 sendok makan ini padat ya terasinya 1 sendok teh garam 1.4 sendok teh MSG kalau kalian gak mau pakai MSG atau micin gak usah pakai sekarang saya ulek dulu bahan-bahan sambal mangga mudanya ini belum ada gulanya ya nanti kita tambahin nah sudah seperti ini jangan terlalu halus nah ini gula merah mau saya tambahkan gula merah kalau mau diganti gula pasir juga gak apa-apa ya saya pakai gula merahnya 3 sendok teh ini bukan rujak ini tuh sambal jadi gulanya sedikit aja kalau kalian bikinnya rujak mangga boleh tambahin gula yang banyak ya karena ini sambal gulanya dikit aja yang penting gurih sisihkan ini mangga mudanya saya petik dari depan rumah baru aja berbuah dan ini masih muda mangga arum manis ya saya kupas dulu mangganya bagi kalian yang baru bergabung dengan CC Romade Kitchen silahkan subscribe channel ini kalau kalian mau belajar masakan rumah sehari-hari sampai dengan masakan internasional subscribe ya manganya saya cacah aja kayak gini ya jadi gak perlu diiris-iris dipotong-potong lebih enak dicacah cuma emang hati-hati tangannya jangan sampai kena pisau setelah dicacah kayak gitu baru kita iris setipis mungkin biar hasilnya tuh panjang-panjang dan kecil-kecil lanjutkan sampai dengan porsi yang kita mau mau sebanyak apa tinggal disesuaikan aja mangganya bener-bener seger dan pastinya asem banget saya mau aduk-aduk dulu sambal mangga muda ini diaduk-aduk sambil nanti dipenyet-penyet sedikit ya mangga mudanya biar agak layu biar bahan sambalnya itu agak meresap dengan mangga mudanya nah diulek-ulek pelan aja kayak gini sambal mangga muda sudah siap untuk disajikan ini cocok banget dimakan pake nasi pake bebek goreng ayam goreng ikan goreng atau ikan bakar saya cobain gini aja pedes asem asemnya banget pedesnya juga banget tapi ini gurih karena ada terasinya garamnya juga pas manis sedikit ya gak manis banget pokoknya ini cocok banget buat pendamping lauk kalian harus coba di rumah resep sambal mangga muda thanks for watching please like, comment, share, and subscribe bye